Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Tanpa varan, pertahanan MU jadi berantakan, rentan di bantai Man City. Paul Scholes sangat tidak terkesan dengan kinerja lini belakang Manchester United dalam pertandingan melawan Atalanta pada ajang Liga Champions. Pertandingan di Gwy Stadium tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Setan Merah sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol yang dicetat Josip Ilyssic. Namun Ronaldo berhasil menyamakan kedudukan beberapa saat jelang turun minum. Atalanta kembali unggol di bapak kedua melalui aksi Dufan Zapata. Namun Ronaldo kembali menyelamatkan timnya lewat gol di masa injury time. Scholes penyeroti kinerja pertahanan mantan klubnya saat menghadapi Atalanta, terutama setelah Rafael Varane ditarik keluar karena cedera. Itu sedikit beratakan. Ketika Varane keluar karena cedera, sepertinya mereka kacau. Mereka benar-benar goyah. Kualitas di tengah lapangan tidak bagus lagi. Terlalu sering kehilangan bola, kata Scholes. Salah satu pemain belakang MU yang mendapat sorotan Scholes adalah sang katen Harry Maguire. Menurutnya Maguire bermain sangat buruk dalam pertandingan tersebut. Saya tidak tahu apakah Harry Maguire masih cedera atau mabuk akibat Euro. Tapi dia terlihat tidak bagus. Dia tidak bermain bagus saat ini. Bukan tanpa alasan Scholes terlihat khawatir dengan performa lini belakang Manchester United. Pasalnya tim Aswan Soldier itu akan menghadapi Manchester City pada akhir pekan ini. Dengan penampilan seperti itu di babak kedua dan tidak ada Varane pada hari Sabtu, itu harus menjadi kekhawatiran. City akan berpikir mereka punya peluang bagus untuk menang. Dan tanpa Varane, itu membuat United lebih sulit. Ujar Scholes menambahkan Main buruk lawan Atalanta, Pogba kena semprot Scholes. Legenda Manchester United, Paul Scholes melontarkan kritik terkait performa buruk yang ditujukan Paul Pogba dalam pertandingan melawan Atalanta. Dalam pertandingan tersebut, Pogba menunjukkan penampilan yang sangat buruk. Hal tersebut membuat sang gelandang mendapat kritik keras dari Scholes. Dia butuhkan seseorang yang berbicara dengannya sepanjang waktu. Seseorang di sana yang sangat diharumati dan berpengalaman. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman, tapi dia akan mencapai usia 35 dan akan melakukan hal bodoh yang sama. Hanya mengirim bola tanpa tujuan dan semua orang juga tahu itu. Scholes juga menyeruti konsentrasi Pogba yang sering buyat dalam pertandingan. Menurutnya, Pogba membutuhkan seseorang yang bisa terus mengingatkannya. Salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang pemain adalah fokusnya pada pertandingan. Saat masih di Juventus, dia tampil luar biasa. Dan itulah mengatakan yang mengontraknya. Tapi Anda melihat pemain di sekitarnya, seperti Andrea Pirlo, Giorgio Cileni, Januji Buffon, seorang manajer yang agresif, memberitahu dia sepanjang waktu dan dia saat ini membutuhkan perlakuan seperti itu hingga dia berusia 35 tahun. Bungkas keles! Oleh Cari Alasan Ditahan Imbang Atalanta Setelah peluit panjang dipunyikan, Slaugger selaku pelatih Manchester United menemui awak media untuk berbicara soal pertandingan. Dia merasa gol pertama Atalanta sedikit berbau offside. Ini adalah pertandingan yang ketat, mengalir dua arah. Dua gol mereka sangat ketat dan kami berpikir yang pertama offside. Saya berpikir dia mengganggu pandangan David De Gea. Begitulah sepak bola. Tidak ada yang bisa mempertanyakan karakter para pemain ini. Sebab mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus berjalan. Kami harus membuat perubahan dan berhasil. Slaugger memuji proses gol Manchester United pada pertandingan kali ini. Sebab itu menunjukkan seberapa apik kerjasama antara para pemainnya dalam berusaha mengejar ketertinggalan. Goalnya adalah goal tim secara layak. Kualitasnya bagus dalam operan. Empat atau lima operan. Anda tidak merencanakan kebobolan. Saya pikir offside. Biasanya kami mampu untuk menghadang. Atmosfernya menyetrum. Sangat fisik dan sulit untuk bermain. Kata Slaugger menutup. Meski hasil imbang ini bisa ditanggapi secara positif. Dredeville tetap tidak punya waktu untuk tenggelam ke dalam euforia. Sebab mereka akan bertemu Manchester City pada laga lanjutan Liga Primer akhir pekan ini. Hindarkan kekalahan dari Atalanta. Cristiano Ronaldo lewati rekor gol oleh Gunnar Slaugger di Manchester United. Mega bintang asal Portugal itu sekali lagi menyelamatkan poin timnya atas Atalanta. Ronaldo sukses melampaui rekor gol manajernya saat ini oleh Gunnar Slaugger di Manchester United. Yang terbaru, Ronaldo mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 Man United dengan Atalanta. Pada laga keempat grup F Liga Champions di Stadion Kewis, Rabu 3 November Dinihari waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 36 tahun tersebut menorehkan gol masing-masing pada menit ke-45 plus 1 dan 90 plus 1 saat Atalanta terus dalam keadaan memimpin. Dengan berusia tersebut, Ronaldo kini telah mencetak 127 gol dalam 303 laga pada dua periode di Man United. Jumlah tersebut lebih banyak satu dari Slaugger yang mencetak 126 gol dalam 366 pertandingan. Ronaldo dan Slaugger sempat menjadi rekan setim di United pada rentang 2003 hingga 2007 sebelum nama terakhir memutuskan untuk pensiun pada usia 34 tahun. Sang pemain terbukti menjadi penyelamat United sekaligus kelangsungan karir Slaugger di Old Trafford sejak kembali ke klub musim panas ini. Nama pertama mencetak gol-gol penting di menit berdarah untuk menghindari kekalahan setan merah. Total, Ronaldo telah mencetak 9 gol dalam 11 pertandingan. CR7 pun selalu mencetak gol dalam 4 laga Man United di UCL musim ini. Adapun raihan satu poin ini juga menjaga posisi Man United di punca kelas men sementara grup F dengan koleksi 7 poin. Pada laga terdekat, Trey Devils bakal menjalani derby di Liga Primer Inggris kontra Manchester City Sabtu 6 November 2021. Lihatlah Ronaldo buat geleng kepala pelatih Atalanta. Kesal dengan keberadaan megam bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Anak-anak asu Jasper ini dua kali unggul atas Man United berkat lesakan Joseph Elisic di menit ke-12 dan Dufan Zapata di menit ke-56. Tapi Cristiano Ronaldo berhasil mengamankan satu poin untuk Man United melalui dua gol pada menit ke-45 plus 1 dan 90 plus 1. Setelah pertandingan kontra Manchester United, Jasper ini memberikan komentar singkat. Malam yang indah, tapi ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Ternyata Jasper ini juga memberikan perhatian kepada Ronaldo. Saat laga sudah bubar, Jasper ini meluapkan perasaannya ke Ronaldo. Seusai pertandingan, saya berbicara dengan Ronaldo. Dia pemain yang luar biasa. Beberapa orang bahkan menyebut dia sebagai masalah. Dari 10 tembakan, 9 mengarah tepat sasaran. 5 diantaranya menjadi gol. Saya mengatakan kepada dia, Anda tahu apa yang kami katakan di Italia? Pergi ke neraka. Ucap Jasper ini menambahkan. Ronaldo juga menjadi pembawa malapetaka bagi Atalanta ketika Man United meraih kemenangan 3-2. Pada laga ketiga grup F Liga Champions di Stadion Old Trafford, Rabu 20 Oktober 2021 lalu.